Di dunia anime yang luas banget, cerita cinta tuh kok gak selalu yang romantis sama indah mulu. Kadang ada kenyataan pahit, dimana para karakter disini terpisah aja lama pasangan mereka. Nah, makasih banget buat Supyansah, Bagus Alifah Ahmi sama Renga Alfiansah, yang udah beli merchandise di serik anime. Dan buat lo yang belum, silahkan lo bisa langsung angkut aja, linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Jonathan Joostar sama Erina Pendleton, dari cerita Jojo's Bizarre Adventure. Setelah ngelewatin berbagai pertempuran, si Jonathan akhirnya bisa ngalahin si Dio pake Hamon. Tapi apasnya, kepala si Dio masih utuh, terus diambil sama ajudanya si Dio, buat dibangkitin lagi. Nah, pas si Jonathan bareng istrinya yang bernama Erina udah mau bulan malu ke Amerika, eka palaut yang mereka naikin ternyata ada kepala si Dio juga. Alhasil lah tuh kepala bangkit, terus bikin kacau seisi kapal. Dalam pertarungan terakhir yang ngelawan si Dio, si Jonathan ngorbanin dirinya sendiri kebakar, bareng kepala si Dio yang dui peluk. Sedangkan si Erina disuruh nyelamatin diri pake perahu evakuasi. Nomor 2, Gin sama Hotaru Takegawa, dari cerita Hotaru Binomoriye. Jadi kan ada seorang cewek bernama Hotaru, pas masih umur 16 tahun dulu, nyasar di tengah hutan. Eh, tiba-tiba dateng sesosok cowok bernama Gin, yang ternyata Dio itu penunggu hutan tersebut, alias si Luman. Si Gin nganterin tuh cewek keluar hutan. Nah, seiring berjalannya waktu, si Hotaru ini malah jatuh cinta ke si Gin. Tapi sayangnya, kalau si Gin nyentuh manusia, dirinya bakal langsung hilang. Eh, gobloknya pas ada pasar malem, ada bocah yang mau jatuh di depan si Gin. Eh, si Ginnya secara refleks ngegandeng tuh bocah supaya kagak jatuh. Udah gitu mah, keberadaan si Gin mulai hilang. Dan untuk terakhir kalinya, doi minta dipeluk sama si Hotaru. Nomor 3 Haru ama Kurumi dari cerita Hal Nyeritain tentang sepasang kekasih bernama Haru ama Kurumi. Tapi teragis, pesawat terbang yang lagi dinaikin si Kurumi malah meledak. Terus di sini, posisinya si Haru ngerasa depresi banget, ampe lupa jati dirinya sendiri. Yang kemudian, doi nganggep dirinya tuh sebagai robot tiruan sosok bernama Haru doang. Nah, demi nyembuhin depresi amatraumanya si Haru, keluarga dari si Kurumi bikin robot tiruan yang wujudnya mirip tuh cewek. Supaya si Haru secara perlahan bisa nerima kenyataan. Biarpun sekarang, posisinya malah kebalik. Si robot yang sandiwara jadi si Kurumi asli, dan si Haru yang ngerasa dirinya tuh cuma robot doang. Nomor 4 Tomoya Okazaki sama Nagisa Furukawa Dari cerita Klanad Sebenernya, dari awal cerita juga, si Nagisa tuh udah dikasih lihat sering sakit-sakitan. Bahkan tuh cewek sampe kudu tinggal kelas. Nah, pada suatu ketika, doi ketemu cowok bandel bernama Tomoya. Dan dari sini, tumbuh perasaan cinta di antara mereka. Bahkan sampai mereka nikah. Tragisnya, sesaat setelah si Nagisa ngelahirin anak pertamanya, kesehatan si Nagisa langsung drop banget, ampe akhirnya meninggal. Nomor 5 Arimakosei sama Kaori Miyazono Dari cerita Shigatsu Wakimin Uso Kisah cinta antara pemain piano sama pemain biola. Si Kaori, dari bocah, sebenernya udah cinta sama si Arima setelah ngeliat konseri pianonya dulu. Terus, udah gitu, si Kaori punya cita-cita. Jadi pemain biola handal yang bisa nemenin si Arima di sisinya. Sayangnya, si Kaori ini punya penyakit yang ngancam nyawanya. Dan pas suatu hari, si Kaori mutusin buat ngejalanin operasi yang kemungkinan berhasilnya kecil banget, si Kaori meninggal. Padahal waktu itu, si Arima lagi pentas di kontes pianonya. Nomor 6 Asuma Sarutobi sama Kurenai Yuhi Dari cerita Naruto Pasangan yang dari awal nyembunyiin hubungan mereka. Tau-tau, si Kurenai-nya juga udah hamil duluan. Nah, dulu pas timnya si Asuma dikasih misi buat ngeburu dua orang anggota Akatsuki yang bernama Hida nama Kakuzu, si Asuma kena santet dari jurusnya si Hidan. Dan setelah si Hida nusuk jantungnya sendiri, efek itu dirasain si Asuma juga yang udah pasti bikin dirinya tutup usia di saat itu juga. Ngewarisin tekadnya ke si Shikamaru. Nomor 7 Grito Avaro sama Sylvie Lumiere Dari cerita Bacano Doa sejoli ini awalnya ada di kapal laut yang ngangkut 30 orang alkemis handal. Nah, pada suatu ketika, ada alkemis yang tiba-tiba bisa manggil sosok iblis yang bilang kalau dirinya tuh bisa ngebulin segala macam permintaan. Dan tuh alkemis minta supaya dikasih tahu ramuan obat punya umur abadi. Tapi, ada satu cara buat ngilangin efek obat ini, yaitu manusia abadi bisa ngebunuh manusia abadi lain dengan cara dimakan. Nah, berhubung cuma si Greto, barang kakaknya doang yang tahu resep tuh obat, ada satu alkemis yang padahal udah dibikin abadi juga, malah ngincer resep rahasia ini. Dan pada suatu malam, tuh alkemis jahat ngemakan si Greto supaya pengetahuan tentang resep tersebut bisa diserap ke otaknya sendiri. Nomor 8, Mineya Matatsumi dari cerita Akomega Kill Pasangan yang doyan banget berantem, dan pas awal-awal kagak pernah bisa akur. Orang yang ngeliat juga kagak bakal ngira kalau mereka saling jatuh cinta. Lambat laun, hati mereka mulai terbuka buat satu sama lain. Sayangnya, di dalam sebuah pertempuran, si Mine luka parah. Sumbernya disitu ada si Tatsumi juga, dan sempat mau dibawa ke tempat aman buat diobatin. Tapi nah, si Mine kagak bisa bertahan lama, ampe akhirnya mereka berdua saling nyatain cinta mereka. Yang kemudian, si Mine tewas di dalam pelukan si Tatsumi. Nomor 9 Takegawa Yoshino ama Fuwa Aika dari cerita Jetsuwe no Tempest Ngejaliin hubungan secara diem-diem supaya kakak tiri si Aika kagak ngamuk. Mereka ngejaliin hubungan backstreet ini karena si kakak tiri itu ternyata jatuh cinta juga ke si Aika. Ditambah lagi, si Yoshino tuh sahabat deketnya. Nah, tragis pada suatu saat si Aika terbujur kaku tepat di depan rumahnya sendiri. Udah gitu mah, si Yoshino bareng kakak tirinya si Aika berusaha ngungkup misteri dibalik tewasnya cewek tersebut. Nomor 10 Kiro sama Scarlet dari cerita One Piece Si Kiro ini tuh gladiator legendaris yang kagak pernah kalah sekalipun dalam pertarungannya. Dan Doi demen sama anak raja yang bernama Scarlet. Udah jelas lah, awal-awal hubungan mereka ditentang banget berhubungkan si Scarlet putri raja alias Ningrat. Tapi tragisnya, pas mereka padahal udah disatuin, malah muncul pasukan si Doflamingo yang ngubrak-ngabrik kerajaan tersebut. Ampe akhirnya si Kiros dirubah jadi mainan. Dan hal ini tuh bikin semua orang yang kenal si Kiros lupa sama dirinya, termasuk si Scarlet. Terus, si Scarlet ini dibunuh sama anak buahnya si Doflamingo pas mau ngelindungin anaknya. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin, silahkan, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, kalau lo pengen request, jangan lupa pake tulisan awal kata request, biar nanti gue juga gampang nyari komenan lo nya. Dan buat lo yang belum subscribe ke distrik anime, silahkan, lo bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animenya. Sekian dari gue, sorry kalau salah-salah kata. Bye! Sub indo by broth3rmax